Intro Hai guys, kali ini kita akan membahas melalui 10 fakta kabar keretakan rumah tangga ibu Ndabam X Samson dan suaminya Hortna Siktompul yang baru-baru ini jadi syaratan netizen pasalnya selama ini rumah tangga keduanya selalu nampak harmonis sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan aneka berita menarik lainnya muncul kabar mengenai diusirnya Desiree Tarigan oleh sang suami Hortna Siktompul kini Desiree Tarigan pun dibantu oleh pengacara kondang Hortman Paris dalam menangani permasalahan rumah tangganya di meja hukum berikut 10 fakta keretakan rumah tangga Desiree Tarigan dengan Hortna Siktompul 1. Diusir dari rumah Setelah mengaku diusir secara tiba-tiba oleh sang suami sejak 7 Februari 2021 Desiree Tarigan sejak saat itu tinggal di rumah orang tuanya Usai keluar dari rumah Bambang Raguna Bukit atau Bams X Samson menemaninya di rumah sang nenek Selain itu ia juga membawa semua barang-barangnya Dua sudah hampir 8 tahun tidak berhubungan suami istri Dalam media sosial Desiree Tarigan dan Hortma Siktompul terlihat harmonis Keduanya pun kerap tampil bersama dalam setiap momen yang diunggah bersama Selama ini keduanya pun tidak pernah ada permasalahan yang mengakibatkan keributan besar Selain itu sudah sejak lama keduanya memang tidak ada hubungan suami istri 3. Selama ini tidak lakukan pencitraan Pengakuan soal hubungan rumah tangga yang tidak diketahui oleh publik ini menjadi sorotan banyak orang Apalagi dalam setiap momen Desiree Tarigan kerap memasak untuk suaminya Sang suami juga kerap mencicipi setiap masakan yang dibuatnya Ia mengaku bahwa selama ini tidak melakukan pencitraan 4. Desiree Tarigan meminta bantuan Hotman Paris Terkuatnya permasalahan rumah tangga dari Desiree Tarigan dan Hotman Sitompul membuat banyak para penggemarnya terkejut Dalam permasalahan rumah tangga di ranah hukum Desiree Tarigan pun meminta bantuan dari pengacara kondang Hotman Paris 5. Tanggapan dari pihak Hotman Sitompul Usai munculnya pernyataan dari Desiree Tarigan Pihak Hotman Sitompul pun memberikan tanggapan diwakili oleh kuasa hukum pihaknya pun membuat press release Pada prinsipnya Hotman Sitompul ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan ingin kembali hidup berdampingan mengenai alasan maupun hal lain yang terjadi usai diusirnya Desiree Tarigan dari rumah ia pun tidak ingin memberi tanggapan supaya keadaannya tidak makin keruh dan menjaga privasi kedua belah pihak 6. Kisah Cinta Desiree Tarigan dan Hotman Sitompul Kehidupan percintaan Desiree sendiri tak banyak diketahui orang ia pernah menikah dengan seorang pria bernama Johan Begin Bukit sebelum bersama Hotman pernikahan pertamanya berakhir pada 1990 dari pernikahan tersebut Desiree dikaruniai dua anak yakni Bambang Reguna Bukit atau Bans dan Priyanka Reguna Bukit 7 tahun kemudian Desiree akhirnya resmi menikah lagi dengan Hotman yang berprofesi sebagai seorang pengacara 7. Desiree Tarigan akan bangun tembok pembatas diketahui Desiree Tarigan beberapa waktu terakhir sudah pisah rumah dengan Hotman Sitompul meski demikian ibunda Bam X. Samson ini enggan melepaskan rumah yang telah ditinggalinya setelah 22 tahun lebih untuk diketahui posisi rumah Desiree Tarigan dan Hotman Sitompul berlokasi bersebelahan dengan rumah nenek Bam X. Samson Desiree Tarigan meminta haknya agar bisa kembali menempati rumah itu 8. tidak bisa masak di dapur sayangan Desiree Tarigan dan mengaku sedih karena tak bisa lagi memasak di dapur kesayangannya hal ini terjadi sejak diusirnya dari rumah oleh Hotman padahal dapur tersebut merupakan tempat di mana tangan dingin Desiree biasa meracik menu makanan untuk keluarganya dalam akun instagramnya Desiree biasanya membagikan konten-konten positif berupa masak memasak atau pertemuan dengan keluarga besarnya 9. Perselingkuhan Mika Vita Wijaya dan Hotma Sitompul Bam X. Samson tidak menjelaskan kabar miring yang menyebutkan Mika Vita Wijaya selingkuh dengan Hotma Sitompul Mika Vita Wijaya adalah istri Bam X. Samson sedangkan Hotma Sitompul adalah ayah sambung bekas vokalis Bam Samson tersebut Kabar perselingkuhan Mika Vita Wijaya dan Hotma Sitompul itu disebutkan menjadi alasan Bam X. Samson bercerai Bam mengatakan perceraian dengan Mika Vita Wijaya karena sudah sepakat mengakhiri pernikahannya Bam mengaku sulit memberikan jawaban terkait kabar tersebut satu hal yang diakini Bam adalah tidak ingin berpikiran negatif pada Mika Vita Wijaya 10. Desiree Tarigan Desiree pun mengaku bahwa ia berusaha menerima kejadian ini namun di saat yang bersamaan pula ibu Bam Samson itu mengaku semakin terzolimi pasalnya ia sempat mendapatkan bangguan dan teror namun Desiree masih enggan menyebutkan seperti apa bentuk gangguan ataupun pelaku dari aksi teror yang dialaminya tersebut demikianlah 10 fakta kabar keretakan rumah tangga ibu Dabans dan suaminya Horma Siktompul yang baru-baru ini jadi sorotan netizen jangan lupa untuk like komen share dan subscribe untuk melihat aneka berita menarik lainnya selamat Terima kasih telah menonton!